Hai bun, sebelum kita ke video utama, ini aku mau kasih tau dulu ya bun Aku itu baru dapet kiriman kolor yang super bagus banget Ini bukan kaleng-kaleng ya bun, karena si penjualnya itu langsung datang ke rumah aku Dia itu salah satu subscriber aku juga, kebetulan katanya lagi pulang kampung kesini Makanya dia mampir ke rumah aku Aku dikasih oleh-oleh kolor yang bahannya super-super bagus banget Dan jahitannya ya ampun Aku gak pernah dapet kolor semurah ini dengan jahitan serapih ini Kolor yang dipegang sama suamiku ini harganya cuma 16 ribu aja bun Hah murah banget kan Dan hotpants tiktok ini harganya cuma 20 ribuan saja bun asli Gak ngadi-ngadi Ini aku perdekat ya bun kameranya, coba deh liat bun Jahitannya serapih ini dan semurah ini Kalau menurut aku sih ini pantasnya harganya 50 ribuan ya bun Soalnya bener-bener bagus banget, coba liat deh Ini bordiran asli, bukan sablonan ya kan Bunda bisa liat sendiri Jahitan sakunya, lis sampingnya, pokoknya semuanya rapih banget Dan yang ini untuk harga 16 ribu rupiah Coba liat deh bun sakunya Serapi ini kan jahitannya Jahitan di bawahnya juga didobel dong Bukan cuma satu aja Dan liat nih bun obrasannya Super rapih banget kan Ini tuh cocok banget buat santai Juga bisa buat olahraga ya bun Dan ini detail bahan untuk harga yang 25 ribu rupiah Ini tuh asli ya bun Gambar asli no abal-abal Dan ini lagi dipake sama suami aku Coba dong liat Bagus banget kan Harga 25 ribu rupiah aja bunda Yang mau order Nama shopinya itu Ourshop78 Yang ini ya Jangan sampe salah Dan kalo mau lebih gampang order Bisa liat linknya di deskripsi ya Aku simpan judulnya itu Color TikTok Color 16 ribu Dan color 25 ribu Jangan lupa di check out ya Terima kasih Halo bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Hari ini aku itu mau cuci baju ya bun Karena kebetulan Bikmar gak datang kesini Tapi sambil nuci baju Seperti biasa ya Emak-emak bisa nyambi sambil masak Kalo nyuci di mesin cuci Memang gampang ya bun Bisa nyambi kesana sini Dan ini aku lagi ngerisin bawang Aku mau masak sayur Untuk si kokoma kunci Sayur shops labor gitu ya Dia tuh suka banget sama yang namanya sayur Apalagi dimasak kayak gini Aku mau bikin sayur yang simpel aja ya Supaya gampang matangnya Setelah sayurnya dimasukkan Kemudian aku kasih bumbu-bumbu kehidupan ya bun Ada garam Kemudian Naondri etak Gula pasir Dan juga Kaldu jamur Ini tuh aku ngedabingnya bangun tidur ya bun Jadi agak-agak linglung Ini tuh video tadi pagi Tadi siang sebenernya mau aku edit Cuman aku ada keperluan keluarga Jadi gak jadi deh Habis pulang dari acara keluarga Aku langsung tidur bun Langsung teper Karena ngantuk banget Nah setelah sayurnya selesai Lanjut lagi Ini aku mau bikin sarapan Untuk emak dan bapaknya Anak-anak Gorengan yang pertama Aku mau bikin bala-bala Dan nanti gorengan yang kedua Aku itu mau bikin tahu isi Bala-bala itu sama dengan bakwan ya bun Karena masih ada juga yang nanya Bala-bala itu apaan sih? Mungkin bukan orang sini ya Mungkin orang jauh sana Bala-bala itu sama aja dengan bakwan sayur Dulu waktu aku masih tinggal di Sulawesi Aku itu jarang ngelihat gorengan bala-bala ya Ada juga kandoang Kandoang itu lebih banyak tepungnya Daripada sayurnya Dan kemudian diatasnya itu dikasih Apa ya? Namanya udang Maaf ya bun Ini di video aku itu rada bendul Matanya karena aku itu lagi sedih Aku sedih bukan karena lagi ada masalah Sama suamiku Atau sama keluarga ku Enggak kok Hanya lebih menyayangkan Kesikap seseorang Kok dia tega sih kayak gitu? Padahal sifat-sifat dia Bukan aku juga sasarannya Tapi kok aku yang sedih ya? Lebih ke menyayangkan gitu loh Kok sikapnya kayak gitu sih? Kok gak berubah sih? Gitu loh Itu yang bikin aku sedih Lucu ya sama aku ini Gak ada hubungannya sama aku Tapi kok aku sedih? Nah dasar Ini aku lagi ngebilasin baju ya bun Ini tuh bilasan pertama Nanti juga aku bilas yang kedua Tapi gak tau kenapa HP aku itu tiba-tiba berubah arah ya Tiba-tiba tungkul 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 Eh malah apa yang di video? Akhirnya cuman adegan ini yang bisa aku ambil Gak apa-apa lah ya bun Setelah baginya dibilas Langsung saja ini aku keringkan ya Dan seperti biasa juga Nah setelah aku puter Ini tuh gak langsung jadi ya bun Karena memang mesin cuciku ini sudah sedikit lemah Kalo dibilang rusak enggak sih Cuman dia itu lemah seperti aku Gimana gak lemah bun Usianya itu sudah sekitar 10 tahun Jadi wajar ya Kalo mesin cuciku itu sudah tue bengkek Oke bunda kita lanjut lagi ya Iris-irisnya sudah selesai Lanjut lagi kita kasih tepung Biasanya tepung sebanyak ini Aku pakai 1 bungkus racik ikan goreng Jadi rasanya itu bener-bener pas Dan kemudian aku campurkan juga tepung beras ya Biar rasanya itu lebih garing Garing Kayak kamu garing Hahaha Kan suka ada yang nanya tuh bun Kira-kira kalo 1 bungkus racik ikan goreng itu Pake terigunya berapa banyak Kira-kira mungkin 1 per 4 ya Alias 250 gram Itu tuh pas banget rasanya Untuk orang yang tidak terlalu suka asin Tapi kalo misalkan suka asin Boleh ditambahkan sedikit aja garam Sekitar setengah sendok teh Gitu ya bun Tapi kalo suka gurih Gak terlalu suka asin Boleh ditambahkan setengah sendok teh Kaldu jamur Atau juga sedikit mecin ya Pokoknya tergantung selera aja Karena kalo sebungkus racik ikan goreng Pakai 1 per 4 atau 250 gram tepung terigu Itu rasanya pas banget Nah bunda Setelah bikin bala-bala Ini aku lanjut lagi Mau bikin tahu isi Karena hari ini tuh Aku pengen banget Namanya makan gorengan Aku masih tergila-gila Sama cangek hijau Yang ada di kulkas Dari sejak bulan puasa Masih ada ya bun Sampai sekarang pun masih ada Kayaknya tuh enak banget Kalo dikletuk Pake gorengan bikinan sendiri Wah Wah Nah ini aku lagi irisin sayurannya Untuk isian tahu isinya Nah tadi sebelumnya tahunya Sudah aku cungkil-cungkil ya bun Tahu bagian dalemnya Kemudian aku peras si kulitnya Biar gak basah Tahu orang sini itu Setelah digoreng Kalo dijual Suka ditambahin air lagi bun Jadi biar berat gitu mungkin ya Cuman memang gak ngaruh sih Karena kita beli tahunya kan Gak ditimbang ya Tapi diplastikin Entah apa tujuannya Aku gak ngerti Kenapa dikasih air Padahal emang gak usah dikasih air Ya kan lebih enak Nah ini aku juga masukin Perasan sisa tahu yang tadi Kecuali memang aku masak tahunya Pake tahu sumedang ya bun Kalo tahu sumedang itu kan Wih enak banget Yang punya tahu sumedang Aku hayang atuh ah Untuk bumbu isiannya Aku cuman masukin Satu bungkus roiko Dan juga irisan cengek Biar lebih lada gitu ya Sambil nungguin isian tahunya tiis Ini aku mau jemur baju ya bun Beginilah makma ya bun Tangannya itu memang harus ada banyak Dan harus menjadi saras 008 Supaya apa? Ya supaya semua pekerjaan Cepat selesai pada waktu Yang telah ditentukan Oke Oh iya bun Jadi keingetan nih Masalah home tourku yang kemarin ya Dari dulu-dulu Sampai sekarang Aku itu selalu bilang ya Kalo halaman sampingku Memang tempat mainannya anak-anak Jadi memang selalu berantakan Apalagi kalo ngeliatin Atap rumbia ya bun Memang sangat compang camping Ditambah lagi Warna catnya yang gak rata Ada yang putih Ada yang hideng Ada yang belang bentong Ada yang pelangi Dari sekian luas rumah aku Aku-aku ya bun Memang cuma dapur aja Yang sudah keliatan rapi Dan bersih juga gak berantakan Ruangan yang lain Walaupun belum rapi Tapi tetep bersih kok bun Karena setiap hari Selalu aku bersihkan ya Warna dinding Terus juga perintilan ruangan Memang sangat berpengaruh banget Walaupun rumah kita kayu Tapi kalo didang-danin Dikasih lipstick Dikasih bedak Dikasih pensil alis Pasti cantik banget Nah untuk beli makeupnya itu Perlu dana ya bun Dan bukan modal yang sedikit Itu intinya Memenuhi permintaan netizen Memang tugas kita Sebagai konten kreator ya bun Tapi balik lagi Kita juga harus menyesuaikan Dengan isi dompet Karena hidup itu ya Bukan cuma sekedar Rumah bagus Baju bagus Makan enak Tidur nyenyak Semuanya itu Ada saatnya Ada masanya Dan ada porsinya Masing-masing Di konten ini juga Aku pengen memperlihatkan Ini loh rumah aku Yang buluk Yang gak terlalu bagus Dan setelah aku jadi Konten kreator Akan aku sulap Menjadi indah Dan cantik Gitu ya bun Dan ini gorenganku Udah mateng Terima kasih yang udah menonton Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you Jangan lupa di like Comment dan subscribe ya Terima kasih Bye Terima kasih.